Inilah surat Rasul Petrus yang kedua, pasal 1. Dari Simon Petrus, hamba dan Rasul Yesus Kristus. Kepadamu semua yang telah menerima iman yang sama harganya dengan yang kami telah terima. Kamu menerima iman itu karena Allah dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus adil. Ia melakukan yang benar. Semoga Allah memberikan berkat dan damai sejahtera kepadamu semakin berlimpah-limpah. Karena sekarang kamu mengenal Allah dan Yesus, Tuhan kita. Yesus mempunyai kuasa Allah. Dan kuasanya telah memberikan kepada kita segala sesuatu yang kita butuhkan untuk hidup dan melayani Allah. Kita memilikinya karena kita mengenalnya. Yesus telah memanggil kita oleh kemuliaan dan kebaikannya. Melalui kemuliaan dan kebaikannya telah diberikannya kepada kita pemberian yang amat besar dan berharga, yang telah dijanjikannya kepada kita. Dengan pemberian itu, kamu dapat menjadi seperti Allah. Dengan demikian, dunia ini tidak dapat meruntuhkan kamu melalui hal-hal jahat yang diinginkannya. Oleh karena kamu telah menerima berkat-berkat itu, berusahalah sedapat-dapatnya menambahkan hal ini kepada hidupmu. Tambahkanlah kebaikan kepada imanmu. Tambahkan pengetahuan kepada kebaikanmu. Tambahkan penguasaan diri kepada pengetahuanmu. Tambahkan kesabaran kepada penguasaan dirimu. Tambahkan kebaikan terhadap saudara kepada pelayananmu terhadap Allah. Dan tambahkan kasih kepada kebaikanmu terhadap saudara. Jika semuanya itu ada padamu dan semakin bertambah, hal itu menolong kamu tetap berguna. Hal itu akan menolong kamu tetap berguna di dalam pengenalan akan Tuhan kita, Yesus Kristus. Jika orang tidak bertumbuh dalam berkat itu, ia tidak dapat melihat dengan jelas. Ia sudah lupa bahwa ia telah dibersihkan dari dosa masa lampaunya. Saudara-saudaraku, berusahalah lebih giat menyatakan bahwa kamu benar-benar telah dipanggil dan dipilih oleh Allah. Jika kamu melakukan itu, kamu tidak akan pernah jatuh. Dan dengan cara itu, kamu akan disambut dengan gembira masuk ke dalam kerajaan kekal dari Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Kamu telah mengetahuinya. Kamu sangat teguh di dalam kebenaran yang ada pada kamu. Aku akan selalu menolong kamu supaya kamu mengingatnya. Aku menganggap tepat untuk menolong kamu dengan mengingatkanmu akan hal itu selama aku masih hidup. Aku tahu bahwa tidak lama lagi aku akan meninggal. Tuhan kita, Yesus Kristus, telah menunjukkannya kepadaku. Aku akan berusaha sebaik-baiknya menolong kamu, supaya kamu selalu mengingatnya biarpun aku telah tiada. Kami telah melihat kemuliaan Kristus. Kami telah memberitahukan kepadamu tentang kuasa Tuhan kita, Yesus Kristus, dan tentang kedatangannya. Kami tidak memberitakannya dengan cara cerita dongeng, sebab kami sendiri sudah melihat kebesarannya. Ia telah menerima hormat dan kemuliaan dari Allah Bapak ketika suara datang dari Yang Maha Tinggi kepadanya. Katanya, Inilah anakku yang kukasihi. Aku sangat berkenan kepadanya. Kami mendengar suara itu datang dari surga ketika kami bersama dia berada di atas gunung suci. Itu membuat kami lebih yakin terhadap yang telah dikatakan para nabi. Dan baik bagimu untuk mengikuti dengan teliti yang telah dikatakan para nabi. Yang dikatakan oleh mereka sama seperti pelita yang bersinar di tempat gelap. Kamu mempunyai terang itu sampai pagi. Dan bintang pagi membawa terang yang baru ke dalam pikiranmu. Yang terpenting ialah, kamu harus mengerti bahwa nubuat yang tertulis dalam kitab suci tidak ada yang timbul dari pikiran nabi sendiri. Nubuat tidak pernah merupakan hasil dari yang mau dikatakan orang. Sebaliknya, orang menyampaikan yang dari Allah karena mereka didorong oleh roh kudus. Terima kasih telah menonton!